Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama ibu, ibu Amel dari STKIP Purwakarta Hari ini ibu akan membahas materi tentang operasi pengurangan bilangan kelas 1 Mari kita simak videonya ya Pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memecahkan soal pengurangan sampai dengan 10 dengan tepat Apakah kalian ada yang tahu apa itu operasi pengurangan? Nah disini coba perhatikan ada salah satu contoh soal Upin mempunyai 8 apel Buah apel tersebut dimakan ipin sejumlah 3 buah apel Berapa jumlah apel Upin sekarang? Nah disini penjelasannya Berkurang artinya menjadi lebih sedikit Dalam matematika Berkurang disebut pengurangan Simbol pengurangan yakni Bisa ditulis dengan STRIP Itu adalah simbol pengurangan Nah selanjutnya contoh peristiwa Pengurangan misalnya Jatuh, dimakan, hilang, pecah dan masih banyak lagi Nah disini adalah penyelesaian Disini ada 8 buah apel Untuk Upin Upin mempunyai 8 buah apel Nah dimakan oleh ipin Dimakan 3 oleh ipin Nah hitung jumlah apel yang tersisa atau yang disilang Berarti yang disilang itu 3 buah apel Karena dimakan oleh ipin 3 buah 8 dikurangi 3 Ya ini berapa? Coba hitung ya bersama-sama Nah dilanjutkan dengan tadi Sudah ketemu jawabannya belum 8 dikurangi 3 Yaitu 5 Seperti itu Nah ini apel yang disilang itu Apel yang setelah dimakan upin Jadi sisanya 8 dikurangi 3 Yaitu ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah jadi sisa apel upin Sekarang ada 5 Selanjutnya Mari menghitung pengurangan lebih mudah Dengan menggunakan metode jari matika Kita simak videonya Metode jari matika pengurangan Yang pertama Bukalah jari kalian sebanyak jumlah awal bilangan sebelum dikurangi Yang kedua Lipat jari kalian sesuai jumlah bilangan pengurangannya Yang ketiga Hitung jari yang masih berdiri Contohnya 5 1, 2, 3, 4, 5 5 dikurangi 3 Nah yang dilipat 3 ya jarinya 1, 2, 3 Nah ini yang dilipat jarinya ada 3 Nah sisa jari yang masih berdiri ada berapa anak-anak? 1 dan 2 Berarti hasil pengurangan 5 dikurangi 3 Jumlahnya ada 2 Seperti itu ya Nah selanjutnya Mari mencoba Praktikan di depan teman kalian Cara operasi pengurangan Pengurangan dari soal di samping Menggunakan metode jari matika Yang pertama Ada 8 dikurang 7 Nah coba jarinya ada 8 Mana 8? Nah ini 8 dikurang 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah yang 7 ini kan dikurangi berarti dilipat Yang masih berdiri ada berapa? Ada 1 Berarti 8 dikurang 7 yaitu 1 Tinggal ditulis 1 Nah yang kedua 6 dikurangi 4 Jarinya ada 6 Nah seperti ini 6 Dikurang 4 Mari kita lipat yang 4 nya 1, 2, 3, 4 Nah jadi 6 dikurang 4 yaitu ada sisa 2 Berarti 6 dikurang 4 yaitu 2 Nah soal yang ketiga 9 dikurangi 4 9 dikurangi 4 9 tangannya Nah seperti ini Dikurang 4 Jari yang dilipatnya 4 ya 1, 2, 3, 4 Nah sisa berapa ini anak-anak? Ada 5 Berarti 9 dikurangi 4 yaitu ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Jadi ditulisnya 9 dikurangi 4 yaitu sama dengan 5 Terima kasih video pembelajaran hari ini Sampai disini Mari kita lanjutkan di kelas ya Terima kasih anak-anak sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saatnya meraih mimpimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dan sampaiizz Dan dan sampaileich mendapat b coexistence Bersatu dalam berbedaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jernas berkarakter itu kita Terjuang dan harus berani Kita terus torahkan prestasi Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia